Rauh puluhan juta dari para korbannya Mbak Selamat alias Tohari beberkan kemana uang tersebut dipakai. Mbak Selamat sendiri diketahui sudah ditangkap atas kasus pembunuhan yang mendewaskan total 12 orang lainnya di Tepo. Adapun, para korban jasadnya dikubur di sebuah kebun desa Balun, Banja Negara. Aksi sadis Mbak Selamat terkuak setelah korban terakhir PO warga Sukabumi sempat mengirimkan pesan ke anaknya. Lewat pesan itu pula kepolisian berhasil mengeluak kasus pembunuhan dan penipuan dilakukan Mbak Selamat. Melasih Tribun Jateng, Mbak Selamat memulai praktik dukun sejak 5 tahun terakhir. Ia melakukan promo di Facebook untuk menggaip para korban. Para korban ini pun dimintai uang kisaran puluhan juta yang menurutnya bisa menjadi 5 miliar rupiah. Ada pun, uang para korban yang disetorkan dipakai Mbak Selamat untuk membayar hutangnya. Kasus ini dapat terungkap bermula pada Senin 27 Maret 2023, anak dari korban PO yaitu GE melapor kepada kepolisian akan kehilangan ayahnya. Berdasarkan pengakuan dari GE pada Juli 2022, ia diajak bersama dengan ayahnya bertemu dengan pelaku TH, alis Mbak Selamat di Wonosobo. Korban PO dan anaknya GE pergi dari Sukabumi menuju Wonosobo menggunakan bus. Sesampainya di Wonosobo, mereka bertemu dengan Mbak Selamat dukun pengganda uang yang dibaksud. Ketika sampai di Wonosobo, pelaku Mbak Selamat mengajak korban ke rumahnya yang ada di Desa Balunwana Yasa, Banja Negara. Di rumahnya itu, korban menginginkan adanya tujuan penggandaan uang. Selepas itu, korban dan anaknya pulang lagi ke Sukabumi. Hingga pada Senin 20 Maret 2023, korban datang lagi dari Sukabumi ke Banja Negara sendiri tanpa ditemani anaknya. Korban diketahui sampai di Banja Negara pada Kamis 23 Maret 2023 menggunakan kendaraan Wuling Hitam. Sesampainya di rumah pelaku, korban sempat berkomunikasi dengan anaknya yang lain, yaitu SL dan mengirim sebuah WhatsApp yang isinya sebagai berikut. Ini di rumah Mbak Selamat. Buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek, misal tidak ada kabar sampai minggu langsung hubungi ke aparat, kata SL dalam kiriman pesan singkatnya kepada korban. Kemudian pada Jumat 24 Maret, komunikasi sudah tidak terhubung dan handphone dari korban sudah tidak aktif. Hingga akhirnya polisi dapat mengevakuasi korban yang sudah dikubur itu pada Sabtu 1 April 2023. Modus operandinya tersangka ini memiliki tangan kanan bernama BS. BS inilah yang mengupload info di Facebook bahwa SL dalam adalah orang pintar. Akhirnya BS mempertemukan antara korban PO dan Mbak Selamat, ujar Kapolres Banja Negara, AKBP Hendri Yulianto kepada Tribun Banyumas. Namun dalam perjalanannya, pelaku Mbak Selamat ini merasa kesal karena ditagi terus oleh korban terkait penggandaan uang yang dijanjikan dan itu selamat takut akan dilaporkan hingga korban akhirnya dirajun, terangnya. Mbak Selamat diketahui sudah menjadi dukun pengganda uang sekitar 5 tahun. Tersangka menjanjikan dapat menggandakan uang sampai 5 miliar rupiah. Pengakuan tersangka melakukan penipuan kepada 5 orang yang masing-masing dari mereka ada yang memberikan uang 40 juta sampai 50 juta, terangnya. Agar para korban percaya, tersangka juga sempat memberikan uang pada korbannya 11 juta rupiah sebagai hasil penggandaan. Uangnya didapat tersangka dipakai untuk bayar hutang. Korban sementara masih satu dan masih pengembangan apabila ada korban lain ungkap Kapolres. Adapun pasal yang dikenakan adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan perencana dengan ancaman hukuman mati dan seumur hidup.